Oke Aeser, balik lagi sama gue Astrid Rosmagang di channel Velok Terlengkap Dan wrap data apalagi kalau bukan di Aeser Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya Aeser Wheel di daerah Tangerang Ada di RSPIT, ini alamat ada di bawah Bisa kalian follow juga Instagramnya Dan disini gue mau ngasih ke kalian itu model-model velg Yang cocok dipakai untuk Toyota Avanza Veloz Ini dia velgnya Oke, ini velg yang pertama yang udah dipasangin Ini gue baru lihat juga sih modelnya Kan udah lama gak unboxing ya Ini ada HSR Denki Dia spesifikasinya itu ring 15 Lebarnya 7, offsetnya 40 Dan ini kita pakein ban dari Acelera Eco Plus Ukurannya 195-60, ring 15 Masih jauh banget ya jaraknya 5 jari-jari gue nih Oke Modelnya sih two-tone ya Kalau menurut gue Si Avanza ini dipakein HSR Denki ini Kayaknya butuh tambahan pemanis sih Kalau menurut gue ya Karena dia jarak si Palang-palangnya lumayan lebar Lumayan lebar Jadi di bagian dalamnya, bagian cakramnya ini kosong Mungkin kalau misalnya mau dipakein Cover kaliper masih lebih bagus sih Tapi begini pun sebenernya udah cocok Apalagi warnanya hitam kan Yang mobil Avanza ini Ditambah lagi dengan Si velgnya juga two-tone Gak yang terlalu mati banget Dari hitam ke bani hitam Terus warna dasar velgnya juga hitam gitu kan Gak terlalu mati Karena ada si polisnya Tapi mungkin buat yang suka Model gelap Yang kayak gini sih kurang cocok sih Karena dia ada polisnya Tapi kalau yang gak suka terlalu gelap Terlalu mati banget warnanya Ini bisa jadi pilihan Biasanya kan Bapak-bapak tuh Yang suka model-model two-tone gitu ya Ditambah lagi dia desainnya juga gak terlalu yang Kuno banget Ini guratan-guratannya juga Curving-curvingnya juga bagus banget Masih cocok lah Masih keren lah dipake untuk Daily Untuk sehari-hari Tampilannya juga Ya Masih ada sedikit Anak muda-anak mudanya lah Kalau bapak-bapak yang pake nih Oke Ini yang belakangnya Sengaja kita bedain Cuman Speknya juga sama Dia ini rata body Jadi tampilan belakangnya Juga harusnya sama juga Yang depan rata body ya Dikit banget jaraknya Gak terlalu keluar banget Gak terlalu rata banget Agak sedikit nasib Tapi kayak cuman sedikit banget gitu Kita coba liat yang bagian belakangnya Ini yang belakang ada HSR Traga Dia ini spesifikasinya sama Ring 15 Lebarnya 7 Offsetnya juga 40 Jadi sama-sama rata Yang depan juga rata Yang belakang juga rata Cuman beda model doang Dan ini kita pakein Ban dari Acelera Eco Plus 185 Per 65 Ring 15 Jadi kita bikin Dia tapaknya lebih kecil Dan Lebih Ceper tingginya ya Kalau yang tadi kan depan 195 60 kan Yang ini 185 65 Tapaknya cuman dibedain dikit doang Harusnya Tuh Dia lebih banyak tuh Karena tadi lebih ceper ya Dilebih ceperin Ini sih kalau misalnya Kalian bawa barang Aman banget Karena masih jauh banget jaraknya Ya Untuk desainnya juga Nah Ini desainnya Masih sama tuton juga Cuman dia lebih ketutup Model palangnya Oh iya Satu lagi Kalau kalian ganti Velg aftermarket Untuk di Avanze ini Otomatis kalian juga Harus ganti bautnya Karena ini baut bawaannya Gak cocok sama Si velg aftermarketnya Terutama ini Si bagian Laknatnya ya Jadi harus diganti Ke model yang kayak gini Untuk rata bodinya Ya Dia agak rata bodi Masih agak sedikit masuk Cuman dikit banget Dan ini kan ring 15 ya Jadi kalau misalnya kalian itu Veloz juga Otomatis kan dia masih standarnya Ring 15 Jadi kalian bisa cuman ganti Velgnya doang Gak perlu ganti ban Kalau misalnya ban kalian Masih bagus Kalau misalnya kita lihat Dua-duanya nih ya Dari yang depan Dan yang belakang Memang yang depan ini Modelnya Gaya-gaya itu Lebih racing banget sih Model palangnya juga kan Lebih Kayak futuristik gitu Kalau yang ini Dia kayak lebih elegan Lebih kalem gitu Modelnya juga model bunga Gitu kan Model bintang Gaya yang Guratannya juga Gak terlalu tajam Setajam yang ini Kalau ini kan ini Bener-bener ada Patah Lukukan-lukukan Curvingnya nih Kalau yang ini Lebih ngalur Lebih ngalur gitu Dan ada pembatasnya Ada pemisah Antara ban dan velgnya Warnanya beda Tapi sebenernya Kalau misalnya Mau milih sih Ini balik lagi selera ya Tapi kalau misalnya Harus milih sih Kayaknya gue prefer yang ini sih Cuman tinggal ditambahin Lover kaliper aja kali ya Biar ada pemanisnya Di bagian depan Oke Ini Baru dua model pertama Gue masih punya dua model selanjutnya Ini dia Develop ya Nah selanjutnya ini ada ASR Hadou Dia spesifikasinya ini ring 15 Lebarnya 6,5 Jadi lebih 13 lebar yang sebelumnya Untuk offsetnya 40 Dan ini kita pakai Inbound dari Acelera Eco Plus Ukurannya 185 65 Ring 15 Jadi masih jauh banget ya Cuman bedanya Dia agak sedikit masuk Karena Lebarnya tadi 6,5 Cuman Masih lebih Lebar Dibanding velg bawaannya Jelas Karena velg bawaannya ini 5,5 Lebarnya Jadi ini 6,5 Mesti lebih lebar Untuk modelnya Gue sih suka ya Model-model kayak gini ya Model-model warna grey Gitu yang Gak sama-sama warna mobilnya Kalau menurut gue Ini cocok sih Tampilannya juga Mewah gitu Keliatannya ya Palangnya juga sampai ujung Jadi kelihatan velgnya lebih lebar Lebih besar gitu Dibanding Ukuran sebenarnya Dan bagian dalamnya juga Gak terlalu kelihatan banget Karena ini modelnya berakar Gak selebar Desain yang sebelumnya ya Model-model palangnya nih Jarak-jaraknya juga Gak terlalu lebar Untuk bagian Jarak-fendernya Masih jauh Jadi mau bawa barang Juga masih aman banget Ya ini agak Kurang lebih 2 jari lah Dari fender Jadi kelihatannya Gak terlalu yang Masuk banget Masih sekitar 2 jari Masih pantas lah kelihatannya Nah Ini gue mau kasih liat lagi Model yang selanjutnya Cuman rada-rada sedikit beda nih Ini tuh cocoknya Kalau misalnya kalian Mobilnya Mungkin udah dipakein kayak Wrapping Udah di full modif Nih bagian luarnya Ada aksen-aksen warnanya Yang menunjang sih Velgnya ini Ini deh velgnya yuk Nah ini yang selanjutnya Ini ada HSR Sebunsuta Salah satu desain original Dari HSR Wheel Dia ini Warnanya emang udah Mencolok banget sih ya Udah ekstrim banget Ijo gitu ya Untuk speknya itu Dia ring 15 Lebar nya 7 rata Offsetnya 42 Jadi agak sedikit masuk Nih jaraknya Kurang lebih masih ada Satu jari Untuk bannya ini Kita pakein 195 60 Ring 15 Masih ada kurang lebih 5 jari Masih ada kurang lebih 5 jarian lah 5 jari Pas banget 5 jari Balik lagi ke yang gue bilang tadi Untuk warnanya ini Dia memang harus ada penunjangnya sih Di mobilnya Entah udah dipakein livery Atau mungkin Warna mobilnya yang selain hitam gitu ya Cocok sih Atau Buat kalian yang suka Warnanya nabrak kayak gini juga Bisa aja sih Cuman ya balik lagi selera ya Kalo gue sih kurang selera Ngeliatnya warna hitam Terus ke ijo Langsung begini Lain cerita Kalo mungkin warnanya putih ya Si mobilnya ini Warnanya putih Dipakein ijo Masih masuk lah Kalo desainnya sih Sebenernya gue suka banget sih Model palang Terus Jaraknya juga Dibilang lebar Juga enggak Dibilang Padat juga enggak gitu Karena ada tujuh palang Tapi ya itu Dia di bagian sininya nih Terlalu kosong Kalo menurut gue Pribadi Kan Tapi asli sini Kalo misalnya warnanya putih Cocok nih masuk Putih atau enggak Livery Wrapping gitu ya Ada aksen ijo nya aja Masuk nih Untuk mobil-mobil konsep gitu ya Warnanya Karena ini kan sebenernya Gak cuman warna ijo doang kan Ada warna Bronze nya Ada warna hitam nya Ada warna grey nya Macem-macem sih warnanya Tinggal kalian sesuaiin aja Sama selera kalian Sama warna mobil kalian Dah ini tadi Velok-velok dengan spek Lebar rata Sekarang gue mau coba ganti Pake yang lebarnya belang kali ya Yang rada belang Depannya beda Belakangnya juga beda Lebarnya Yuk kita lihat ya Veloknya kekapan Oke selanjutnya ini Udah kita pasangin HSR Formula Dia yang belang Spesifikasinya Di ring 15 Lebar depan itu 7 Belakangnya 8 Untuk offset nya itu Depan 25 Dan belakang 30 Jadi ini Keluar banget ya Pastinya Ini band nya kita bedain Yang depan itu Pake asli Raiko Plus Ukurannya 185 65 Ring 15 Yang belakang itu Dipakein 195 65 Ring 15 Untuk Fitment nya Yang depan Agak keluar segini nih Gak terlalu keluar banget sih Kalau segini menurut gue ya Kayak cuman Bagian dinding Bannya doang nih Yang keluar Sebetulnya ini kan Veloknya juga gak terlalu Yang lips nya Tebel banget ya Desainnya Jadi Agak lambda Gitu dia lips nya Jadi gak terlalu keluar banget Gak Gak terlalu beresiko Untuk gasruk deh Kalau untuk dari belakang sendiri Yang depan sih Masih oke Cuman yang belakangnya Terlalu keluar banget Mungkin karena Spek nya juga lebaran 8 Offset nya Juga kecil kali ya 30 Terlalu keluar banget sih Kalau menurut gue ini segini Tapi Balik lagi Kalau misalnya kalian suka Model-model yang Rada offset gitu ya Yang terlalu keluar dari body Ini bisa jadi Salah satu pilihan sih Modelnya juga Racing elegan Karena ada Refet-refet nya juga Dan modelnya Model dock nya Juga ketutup Pake kunci khusus Gitu ya Jadi Gak sembarang orang Bisa langsung buka Veloknya gitu Harus Dengan kunci khusus nih Si kunci nya Oke Dan gue masih punya Satu model terakhir Yang belang juga Kita liat ya Veloknya Selanjutnya nih Yang terakhir ini adalah HS Airburn Dia spesifikasinya itu Ring 15 Lebarnya belang Depan 7 Dan belakangnya 8,5 Untuk offset nya itu Depan 35 Dan belakangnya 25 Untuk bedanya sih Sebenernya lebih ke offset ya Dan yang bagian belakang Juga dia lebih lebar Cuman offset nya Lebih besar Jadi dia lebih masuk Bannya ini Kita pake Nacelera Ecoplas Ukurannya 185,65 Ring 15 Dan yang belakang juga Dipake Nacelera Ecoplas Ukurannya 195,65 Ring 15 Kita coba liat Bagian depan ya Yang bagian depan Keluar Udah pasti ya Jelas Cuman gak terlalu banyak Cuman bener-bener sama Kayak tadi dinding bannya doang Cuman segini doang nih Dan dia Sayangnya lipsnya Agak sedikit dalam Jadi yang untuk depan Ini agak lumayan beresiko sih Kalau misalnya Kena gesrek trotoar gitu ya Untuk yang belakang Gak sekeluar yang sebelumnya Gak sekeluar yang si Formula Cuman dia tetep keluar Kurang lebih Segini lah nih Masih ada Dua jari keluar Sayang sih sebenernya Karena bannya udah bagus banget Udah ngedonat banget gitu Narik Dan masih tebel Masih aman banget Kalau kalian mau bawa full penumpang gitu ya Tambah barang Jaraknya masih bau banget Ya tapi balik lagi ke selera sih Memang kalau kalian sukanya model yang rata bodi Tadi ada pilihannya Atau kalian Kalau kalian suka yang modelnya belang Ya ini bisa salah satu rekomendasinya Dan kalau menurut gue sendiri sih Untuk di ring 15 ini ya Kalau misalnya kalian mau ganti velaknya doang Kalau kalian gak suka yang lebar belang Berarti kalian bisa cari yang rata Di ukuran lebar 7 Itu masih bagus banget Tampilannya Offsetnya 40 kalau mau rata bodi Dan untuk bannya kalian bisa pakai yang 195, 65, ring 15 Masih tebel banget Dan masih aman banget Untuk kalian mau bawa penumpang banyak Plus barang Masih jauh banget Jaraknya masih ada 5 jari Dan yang jelas profil bannya juga tebel Atau kalau misalnya kalian mau pakai ring 15 Yang belang lebarnya Kalian bisa pakai di 7 Dan 8 Cuma cari offsetnya yang agak besar Mungkin yang depan kalian bisa cari yang 30 Yang belakangnya bisa kalian coba cari yang 35 Biar gak terlalu keluar banget Bannya bisa pakai 195, 65, ring 15 Oke deh Sekian dulu video kali ini Menurut kalian diantara semua model-model Yang gue kasih tadi di ring 15 Kalian lebih suka yang mana Tulis di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Gue Hasil Tosmata ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat velak ingat HSR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax